Polis ini kak, oke Ya cantik nih an, cantik Tahan kak, tahan, tahan Makasih kak, minta kotak persennya boleh? Nakal gak sih kak, kayak segala masinnya setelah si kasus ini gitu kak Alhamdulillah gak ada sih, sampai sekarang gak ada Di undang ke daerah-daerah gitu Karena kan imej pergi danus juga ada yang kayak gitu-gitu ya kak Tapi, jadi penyanyi dangdut nih jadi biduan banyak sih pengalaman-pengalaman yang gak enakin gitu Kayak misalkan dari penonton kah, atau misalkan dicap jelek kah gitu sama orang-orang Alhamdulillah sejauh ini sih baik-baik aja, lancar-lancar aja Cuma kalau orang yang awam kan mungkin memang, iya pan sih penyanyi dangdut Cuma kan kita, ya kenapa ini hobi kok, suka ya kan Jadi lama-kelamaan dia akan tau sendiri gitu Gak semua penyanyi dangdut yang dia pikir ada negatif gitu Belum sama dia Belum, belum sama dia 2018 ya kan? 2018, belum, saya sama dia tuh 2018 akhir Akhir? Ya dia juga biasa aja, karena kan disitu ada penjelasannya Bahwa kan memang bukan kasus yang sekarang-sekarang ini yang bener-bener terjadi Itu kan setelah kasus yang ada orang pake foto cela itu Habis itu beneran ada kasus prostitusi itu Jadi emang gak ada masalah, karena emang di youtube penjelasannya itu ada Berarti juga dia menerimalah mas gitu Iya Emang gak sesuai lah ya sama beritanya Tapi Kak Cela sebenernya yang terjadi apa sih soal namanya keseret kasus prostitusi lah Atau fotonya dicatut untuk kepentingan yang tidak-tidak gitu Gak tau tiba-tiba aja ada temen yang buka kayak online gitu tiba-tiba ngeliat ada foto cela gitu kan Dia pasang foto cela terus dibawahnya kayak tulis Eh gak ada tulis sih, langsung kita chat aja itu Halo cela emang berapa gitu kan kita mau mancingan berapa gitu Tapi gak dijawab juga Itu maksudnya 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 lakunya waktu itu sempat ketemu gak sih Atau misalnya sempat kendus nih maksudnya oh ini orang ini gitu Enggak, soalnya waktu itu manajemen cuma pas mau ngelaporin ya bales itu aja Enggak dipanjangin lagi karena menurut kita udahlah itu juga memang gak bener kok Merasa keganggu gak sih kak? Ya sebenernya sih keganggu Cuma alhamdulillah sampai sekarang gak ada apa-apa gitu loh gak ada hubungannya dengan itu Memberikan penjelasan ke keluarga seperti apa waktu itu? Ya sempat sih semua orang kayak shock isa kok bisa masuk gitu loh kok orang bisa pasang foto yang gak tau namanya orang mau jahat atau apaan kita gak ngerti Cuma tergantung dari kita lah menjelaskannya bahwa ini memang tidak benar Ya udah alhamdulillah keluarga juga percaya Si calonnya ini sendiri sempat menanya gak sih pas awal-awal perkenalan atau ke DKT yang gitu-gitu Pasti Nah klarifikasi kamu ke si masnya gimana? Ya aku bilang aja bahwa itu gak benar dan sebelum dia nanya dia udah buka duluan Dia udah buka itu apa isinya gitu loh Dia udah nanya duluan Dia sebelum nanya dia udah buka duluan Akhirnya dia gak masalahin Nah fotonya dicatat untuk yang mengarah ke arah prostitusi online itu Kak Apakah dampak dari fotonya Kak Sela sering-sering pakai perpakaian yang minim atau memang misalkan berpose seksi atau seperti apa sih Kak? Padahal enggak Dia pasang foto aku pakai baju tangan panjang Oke Bukan baju seksi sama sekali Ya mungkin emang iseng apa-apa gak tahu Atau memang dia sengaja pengen cari cewek yang mungkin menurut dia bagus atau putih atau cantik dia cantumin ya mungkin sengaja gitu aja sih Mungkin gak ada niat untuk menyelakakan aku Cuma mungkin dia iseng cari gimana ya biar orang tertarik gitu sih kalo menurutku Tapi gak sepeda lapar polisi ya Kak ya? Cuma sebatas di Iya sebatas itu aja Hampir aja kita mau urus manajemen udahlah Ngapain gitu kan panjang Setelah Jangan lupa subscribe ya